Mas tunggu, saya masih bayar kok, saya sudah ada setengah, kurang Tumben hari ini gak ada orang yang menjem uang Padahal luangku sekarang lagi banyak-banyaknya nih Halo mas, ada apa dan? Gini mas, dengar-dengar dari tetangga, barusan ada jauh baru mas di desa sebelah Yang bener aja kamu Iya mas, katanya sih masih belum berkeluarga, cantik lagi Wah cocok itu Kamu tau gak alamatnya dimana? Tau bos, coba aja bos iming-imingi, kan bos juragan disini Iya siapa sih yang gak mau ke saya ini Diiming-imingi uang dikit pasti mau Makanya bos, bos kan banyak uang Yaudah, anterin saya sekarang ya Itu bos, ceweknya ada bos, lagi nyapu Wah, lumayan cantik juga ya Ya iyalah bos Kamu tau informasi ini dari mana sih? Namanya juga ada nih bos, dari tangga sebelah lah Yaudah, samperin yuk Permisi neng Lagi nyapu ya Kenapa ya mas? Ya gak apa-apa, cuma pengen main-main aja kesini Kebetulan keliatan cewek cantik Udah gak usah takut gitu Abang gak kira gigit kok Oh iya neng Nengnya disini tinggal sendiri? Atau sama siapa? Saya tinggal sama bapak Oh Neng Nengnya gak capek ya Kerja banting tulang seperti ini Enggak kok, emangnya kenapa? Ya gak apa-apa, kan kasian Ngeliat cewek cantik Kerja keras seperti ini Ya mending sama abang Jadi istri abang Ya Mau gak? Masnya gak usah macem-macem deh Udah deh Gak usah takut kayak gitu Bilang aja mau gitu neng Ya Mau ya? Daripada masnya gangguin saya Mending masnya pergi deh Alah Nengnya sok galak Udah Mau yuk Udah deh pergi aja Ngapain sih? Emang setiap orang yang baru bertemu dengan saya Pasti galak kayak gini Ntar lama-lama juga luluh Udah lah neng Mau aja Enak loh hidup sama abang Rumah gede Mobil banyak Sepeda tinggal pilih Sawah banyak Mau ya? Ya? Eh eh Gak usah deh Deket-deket Apalagi nyewel-nyewel Udah deh Pergi sana Ingat ya neng Suatu saat nanti Neng pasti butuh sama saya Ingat jurakan Dimas Aduh Cari pinjaman kemana ya Bapak udah kayak gitu keadaannya Kalau gak cepet Dapet uang Ini Bapak semakin parah Katanya sih Ada rentenir Yang mau pinjamin uang Tapi buangnya Besar banget Tapi mau gimana lagi Gak ada cara lain Udah Yaudah lah Coba aja Ini nih rumahnya Aduh Gimana ya Takut juga Yaudah lah Terpaksa Gak ada lagi jalan keluarnya Bismillah deh Assalamualaikum Eh mbaknya Cari siapa mbak Pak Dimas ada Oh curagan ada di dalam gue Ya silahkan masuk dulu mbak Silahkan duduk dulu mbak Mbaknya gue cantik banget sih Binding sama saya aja mbak Daripada sama curagan Saya kesini Cuma ada perlunya kok mas Ada perlu sama siapa ya Sama saya atau sama curagan Sama pak Dimas Oh ya sudah mbak Saya panggilkan dulu Curagan saya mbak Duh Gimana ya Ngomongnya Kan Kemarin Udah gak enak Pertemuan pertamanya Tapi gimana lagi Harus aku beraniin Demi bapak Eh neng cantik Ada apa Ada apa Kok kayaknya takut gini Udah santai aja Ngomong-ngomongan Langsung sama curagan Ada apa ini Gini pak Eh kok pak sih Bukan manggil pak lah Manggil mas aja Biar Lebih Deket gitu Ada apa Ini mas Saya Butuh pinjaman uang Buat Bapak saya Berobat Oh Pinjem uang Boleh Tapi Neng udah tau kan Bungunya berapa Saya Saya Taunya Cuma Bungunya Besar Tapi Belum tau Pastinya Berapa Ya Bunganya Besar 20% Mau gak Yaudah Gak Gak Apa Misalnya Saya Butuh Darurat Tapi Setiap Orang Yang Mau Minjem ke Saya Itu Ada Jaminannya Loh Neng Kalau Neng Ini Gak Bisa Bayar Emang Jaminannya Apa Ntar Saya Pasti Bayar Mas Satu Bulan Lagi Pasti Saya Bayar Sama Bunga Bunganya Ngomong Ngomong Neng Neng Mau Menjem Uang Berapa Kalau Biaya Operasi Bapak Saya Kurangnya Sekitar 50 Juta Cukup Besar Juga Jadi Harus Besar Juga Jaminannya Yaudah Dih Kalau Gitu Saya Ambil Dulu Ya Wang Ini Wang Neng Eh Ingat Satu Bulan Lagi Harus Sudah Lunas Terima Ingat Jaminannya Nih Ini Wang Saya Bawa Dulu Mas Satu Bulan Lagi Saya Pasti Kembalik Kork Sama Bunga Bunganya Iya Kutung Gua Ya Saya Permisi Dulu Terima Kasih Akhirnya Dia Masuk Perangkap Juga Pasti Nih Nggak Akan Bisa Bayar Ntar Dan Dia Akhirnya Jadi Seriku Ntar Kita Lihat Satu Bulan Kemudian Sudah Satu Bulan Masih Belum Kumpul Uangnya Masih Kulang 20 Juta Gimana Ya Nyari Uang Kemana Lagi Aduh Kebur Ditagih Nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana Neng Uangnya Udah Ada Belum Masih Belum Ada Mas Neng Ingat Perjanjian Kita Dulu Sebulan Yang Lalu Kalau Saya Minta Perpanjangan Waktu Satu Minggu Lagi Bisa Nggak Mas Nggak Bisa Kan Kita Perjanjiannya Udah Jelas Di Awal Seminggu Aja Pasti Sudah Selunasi Soalnya Kurang Sedikit Udah Saya Nggak Mau Banyak Alasan Dari Kamu Neng Mending Neng 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 Mas Ikut Saya Mas Tunggu Udah Saya Masih Bayar Kok Sudah Ada Setengah Daripada Saya Pakai Kerasan Kamu Nggak Saya Kecampur Ya Ini Urasanku Sama Neng Ini Loh Bukannya Gitu Mas Kata Babak Saya Babak Ini Lagi Sakit Dan Butuh Uang Makanya Saya Kesini Eh Mas 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 Nyesal Tau Ya Neng Ini Udah Minjem Uang Pada Saya Berapa Mas Emang Mas Mampu Buat Bayar Utang Si Neng Ini Ya Kalau Cuma Dikit Bisa Nggak Usah Sok Kaya Mas Pasti Kamu Nggak Kira Mampu Eh Udah Ikut Tunggu Mas Tunggu Pas Tunggu Disini Saya Ambil Uang Saya Donasi Sekarang Ya Udah Cepetan Oke Udah Lana yang Kamu nikah Sama Aku Aja Berapa Semuanya Semua Itu 50 Lain Bunganya Sama Bunganya 60 Yaudah Ini Ambil Mas 70 70 Bapak Hitung Dulu Ya Boleh Ya Udah Mas Sekarang Pergi Jangan Ganggu Mbak Ini Lagi Yaudah Lain kali Kalau mau Minjem lagi Ke rumah Ya Neng Eh Jangan kurang Ajar Mas Jadi Gimana Ceritanya Mbak Kok Sampai Mbak Mau Dinikahin Mas Mas Itu Jadi Gini Mas Ceritanya Jadi Gitu Mas Ceritanya Tapi Ngomong-ngomong Mas Ini Siapa Tiba-tiba Datang Sini Tahu Bapak Saya Sakit Saya Anak Dari Temannya Bapak Mbak Kok Mas Tiba-tiba Mau Bayarin Utang-utang Saya Jadi Bapak Saya Punya Utang Budi Sama Bapak Mbak Pas Denger Bapak Mbak Sakit Saya Langsung Sini Mas Makasih Banyak Atas Bantuannya Kalau Tidak Ada Mas Tahu Mungkin Saya Udah Jadi Istrinya Rentiner Jahat Itu Mas Nanti Uangnya Pasti Saya Kembalikan Kok Saya Sudah Nabung Sudah Dapat Setengah Tapi Kurang Setengah Lagi Mudah Mbak Saya Juga Ikhlas Makasih Banyak Mas Saya Pamit Dulu Nanti Saya Sampaikan Salam Ke Bapak Saya Salam Juga Ke Bapak Terima Terima Bantu Bantu Alhamdulillah Ya Allah Ada Orang Baik Juga Yang Mau Nolong Keluarga Saya Memang Kalau Kita Kebar Kebaikan Pasti Akan Ada Balasannya Untung Aja Gak Jadi Istri Ketiganya Rentiner Jahat Itu Yaudah Yang Bapak Bisa Lancar Operasinya Udah Sehat Utangnya Udah Lunas Juga Bapak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati